Halo semuanya, hari ini adalah kerjaan saya adalah pemasangan Pau-Pau Pau-Pau adalah kertas putih seperti ini untuk menyelimuti tanaman pada musim dingin Dari sini sampai ujung sana kira-kira ada 200 meter dan ini semua tanaman loba Ini adalah alatnya yaitu pin, alat ini digunakan untuk menancapkan Pau-Pau atau kain ke tanah agar tidak terbawa angin Pemasangan yaitu pinuh tanahnya diambil sedikit, lalu ditancapkan, kemudian ditutupi tanah lagi Seperti ini Ini adalah tanaman loba yang berumur dari satu hari, belum tukul teman-teman Ini langsung dipasangkan Pau-Pau agar tidak kedinginan Pengerjaan Pau-Pau ini dilakukan pemasangan pin oleh empat orang dan tiga orang lainnya Ini adalah tanaman yang dipasangkan Pau-Pau Menjereng Menjereng Pau-Pau-nya Ini sekitar ada 10 hektare luas dari sawah ini Ini empat orang pemasangan pin pada samping Pau-Pau Dan pemasangan pin ini tidak boleh terlipat atau terlipat atau tidak rapi Jadi soalnya kalau terkena angin itu bakalan ambiar semua Jarak antar pin ini kira-kira hanya 5 langkah Ini termasuk agak panjang ya Biasanya itu hanya 3 langkah Untuk mengantisipasi agar Pau-Pau-nya itu tidak kabur kainan Proses penarikan Pau-Pau ini dilakukan oleh dua orang Karena sangat panjang dan tidak boleh dipotong ini harus terus berlanjut Kalau dua manusia ini bukan pekerja Ini adalah adik dari bosnya Mereka membantu ya kadang-kadang Dan mereka yang mengkoordinir anak-anak itu Anak-anak yang susah ini Terima kasih telah menonton! 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 nanggulangi agar tidak kabur kangen itu didelekkan di dalam tanah ini lipat-lipat-lipat-lipat suci nih kagusi mustah ini goblok sekali ucil ternyata pini selamat menikmati mau tak isi suara kalau ini adalah penyetokan pinnya pinnya itu dibawa dalam plastik kreasek ini belakang yang ditarik gandul-gandul ini ya di sini disimpannya karena orang-orang disini sangat kreatif ya enggak enggak ada apa ya enggak ada rotan akar pun jadi ini dibawa sini terus hai 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 angkandai suara langsung kok di dunia hai angkandai suara langsung ocorrerai hehehe ini adalah bagian yang sudah dikerjakan sekitar 10 hektare dan dikerjakan oleh 7 8 sampai 9 orang saja dalam waktu dari jam 8 sampai jam 12 selesai selamat menikmati